Hai sudah berputar Oke nah no tandanya apa tandanya Mas Randa sudah tuntas Oke teman-teman langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu Bagaimana caranya anda mengganti dinamo kipas angin merek Miyako Bang ya mengganti dinamo kipas angin merek Miyako Bagaimana caranya perhatikan baik-baik jadi pertama kali kita akan bongkar di sini Oh eh eh bongkar nih si listnya dibongkar dulu nih nah disini bongkar nah habis disini dibongkar ininya nih baliknya bongkar ada butuh ke kanan ya ini sih tutup ini ada butuh kanan ke kanan atau secara jarum jam seperti ini kemudian baliknya tarik ke depan ini nah selanjutnya apa nih pengunci jarinya diputar ke kiri nah oke selanjutnya apa anda buka ini nih biasanya kalau disini ada tali pocong ya atau yang buat pengatur pengatur on-off ngalor ngidulnya nih nah ada tarik ke atas ini ya buat pengatur on-offnya nih setengah kayak gini selanjutnya apa nih anda buka untuk ini temen-temen nih congor belakang ya caranya gampang dikali songkel seperti ini kemudian masukkan jempol anda lebih dekat kemana main soalnya seperti ini kemudian masukkan jempol anda masukkan jempol nah bagus kayak gitu soalnya seperti ini masukkan jempol nah nanti akan keluar nah ini semuanya juga gitu ya songkel masukkan jempol nah nanti akan keluar kemudian dari belakang tetet-tet-tet-tet nah selanjutnya apa anda tinggal buka untuk congor depannya dibuka nih oke setelah dibuka semuanya ini kita buka nih apa nih Bang sengnya yang buat ngalor ngidul nih buka habis itu apa setelah ini kita buka kita tinggal bukain temen nih baut kakinya ya kakinya buka kalau bisa nggak usah dibuka di kenda ini aja Bang kendora jadi ya kendor nah kendor nggak usah dilepas banget kendor aja tarik darinya di namanya tetet-tet-tet-tet-tet-tet-tet mah deh nah pokor ya habis itu apa habis itu anda tinggal balik seperti ini dibalik ini nih bagian penguncinya dibuka ke kiri-kiri nah ini oke dan tarik le tarik ininya ke depan nah ini nah abis itu apaan yang ada ada bukanya ada 1234 aman dapat 1234 ini ada bukaan tarik luar nah ini kemudian apa ini kita tinggal potong temen ini tinggal kita potong kita potong aja begini potong semuanya setelah dipotong semuanya ini tarik tarik namanya ini nah nah seperti ini jadinya selanjutnya dinamo baru naik nah ini dinamo barunya kita pasang ini kan dinamo masukkan ke lubang ini masuk ke lubang ini nah nah habis itu kita pasang disini pasang kita pasang penguncinya bang habis penguncinya dipasang kita pasang ini bang sengnya pasang nah seperti ini kalau misalnya temen-temen ketemu dengan kasus seperti ini nih jadi ini ini nggak mau pas nih temen nih ya si apa nih bang ininya kegedean ininya lubang ininya kecil tapi ininya gede nah bagaimana cara ngakalinya kalau seperti ini ini anda harus kerok dikerok 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 pakai apapun itu ya pakai gergaji boleh jadi intinya eh diameter ini dikecilin ya jangan gede-gede tapi kalau beli yang original biasanya cepat tapi kalau beli yang gak original biasanya kurang pas dia tapi kering dapet cepet tapi kering dapet cepet lalu intinya jangan kegedean ya lalu 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 ini yang dari dinamo anda fokus aja ke kabel warna hitam hitam tanah kayak gini hitam ini akan pacaran sama jalur setrum ya atau yang dari colokan ini muka temen-temen nalar ya ini kameranya sudah mencoba menangkap layar ini colokan anda ini colokan anda ya ini pangkal ini ujung di colokan anda ya ini pangkal ini ujung ujungan kan berdua nih ujungnya berdua satu ke saklar ini ke pencet-pencetan ini satunya ini bebas satunya ini yang bebas ini anda tempelkan ketemu dengan hitam nah seperti ini oke nah gampang ya ini dong yang paling penting warna hitam ini ini apa warna hitam ini dong yang penting sisanya bebas sisanya bebas jadi jangan pusing-pusing ya kemudian ini putih anda taruh di pin satu pin satu ini 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 karena 0 ini satu ya 01 nih satunya gunakan ini bang nah ini anda pacaran sama putih pakai tangguh 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 semuanya 1 4 putih pacaran sama pin satu nah seperti ini kemudian pin dua ini pacaran sama warna biru corbin dua ini pacaran sama warna biru ya atau kecepatan nah seperti ini selanjutnya apa yang pin tiga kecepatan tiga ini pacaran sama warna merah nah seperti ini nah oke habis itu kelar sangat-sangat mudah nih maksudnya kecepatan satu gimana nih ini kan kecepatan satu nol satu satu itu nanti kan tembusnya ada 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 pin nah ada ada kabel kabel ini yang dipacaran sama putih kemudian ada angka dua disini di bawahnya kan ada angka dua ada kabel nih nah ini tembusnya ke warna biru oke dan seterusnya sekarang kita akan tes apakah kipasnya sudah memutar atau tidak perhatikan baik baik colokin colok nah oke muter bang ya nah no sudah mau muter ya no sudah berputar oke nah no tandanya apa tandanya Mas Randa sudah tuntak sangat betul temen ya begitulah bagaimana cara masang dinamo kipas angin secara manis semoga berapa sahaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh informasi buat temen-temen yang ingin tahu bengkel Andre Tatum dimana ini pak ketika jadi google map Andre Tatum terima kasih